Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Mr. Akang Fani Famedi Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu dan berusaha untuk selalu tersenyum di dalam hidup ini karena senyum kita akan membawa aura energi kebaikan dan kebahagiaan untuk alam di sekitar kita dan salah satu yang tumbuh di alam ini yang perlu kita perhatikan yang banyak manfaatnya adalah salah satunya pohon kelapa atau buah kelapa kali ini kita akan sedikit mengambil hikmah dari filosofi kelapa hai guys siapa yang tidak kenal yang namanya buah kelapa dari dahulu sampai sekarang itu kelapa dikenal oleh masyarakat dari anak kecil sampai kakek-kakek sampai nenek-nenek semua kenal apa yang namanya kelapa dan kelapa itu adalah pohon dan buahnya sangat bermanfaat semuanya berarti ya ketika pohonnya batang lurus atas itu kita bisa jadikan kayu atau balok dan sebagainya kita bisa jadikan papan bermanfaat bermanfaat batangnya ketika dahan-dahannya memiliki cabang-cabang itu bisa dijadikan sapu lidi dan sapu lidi kalau sudah diikat disatukan itu jadi untuk membersihkan ya jadi saran kebersihan dan kemudian kulitnya itu bisa kita jadikan dari serutan lidi itu daunnya kita jadikan ketupat kita jadikan rancangan-rancangan dan sebuah miniatur lainnya selain ketupat seperti janur kuning dan kemudian kita tahu bahwa banyak hal lagi yang bermanfaat dari pohon kelapa ada buahnya pun kelapa adalah buah yang sangat bermanfaat dari ketika kecil kalau bahasa kita dulu bahasa kerennya disebut cumplung ternyata itu bisa disebut dibuat miniatur untuk hiasan ya untuk pernik-pernik di rumah dan ternyata kelapa setelah dewasa atau beranjak setelah dari cumplung itu menjadi kelapa muda banyak dikejar orang kelapa muda asik katanya pakai sebutan banget es kelapa muda rujak kelapa muda dan lainnya ya dan ini menjadi satu hal yang penting bagi kita kemudian kelapa juga apabila sudah banyak manfaatnya bisa untuk sayur bisa untuk diambil santannya bisa untuk pepior kelapa dan sebagainya batoknya juga bermanfaat sabutnya juga bermanfaat kulit kelapa dan semuanya bermanfaat nah secara garis besar mari kita ambil dari filosofi hikmat kelapa ini jadikan diri ini dari sejarah keciluhan bermanfaat untuk orang lain dan orang di sekitar kita karena orang yang bermanfaat untuk orang lain adalah manusia yang paling hebat men strong dan saya harapkan kita semua bisa mengambil hikmat daripada filosofi kelapa ini dan ketika kita memiliki pemikiran-pemikiran kita manfaat buat orang lain memiliki kedua tangan bermanfaat untuk orang lain memiliki kedua kaki bermanfaat memiliki hati bermanfaat memiliki perasaan bermanfaat semuanya bisa bermanfaat seperti yang kita ambil dari filosofi kelapa pada saat hari ini dan mudah-mudahan ketika muda pun banyak disukai orang ya kelapa muda rujak kelapa es kelapa itu rata rata kelapa muda maka selagi masih muda carilah sesuatu yang menempatkan diri ini agar banyak disenangi orang dan disukai orang tertunya dalam hal yang positif membawa yang lain menyatu menjadi baik kepada kita dan selanjutnya adalah kelapa ketika sudah tua pun tetap bermanfaat maka ketika diri ini sudah beranjak kepada usia-usia menunjukkan 40 tahun ke atas kalau bahasa hitungan usia ya jangan berlaku terus harus mulai menakar diri tetapi memberikan manfaat tetap kepada orang lain yang banyak ya kan sehingga kalau tadi masa mudanya kita seperti es kelapa muda seperti rujak kelapa bermanfaat bagi orang lain di masa tuanya pun kita bisa bercerita yang baik-baik kepada orang lain ya kan kepada regenerasi penerusnya nah kenapa pun demikian ketika semakin tua maka dia diperas menjadi inti sari atau santan ya kan nah inti sari yang putih santan yang bersih seperti susu warnanya dan kemudian di hari tua kita pun harus demikian memberikan kisah-kisah yang baik kepada regenerasi penerus memberikan contoh-contoh kehidupan yang baik yang bersih kepada regenerasi penerusnya jangan menceritakan hal-hal yang tidak baik jangan memberikan contoh yang tidak benar sehingga mereka nanti di masa mendatang akan menjalankan sesuatu yang kurang baik karena dicontohkan yang tidak baik kita berikan contoh yang putih kepada mereka seperti hanya kelapa semakin tua dibikin santan semakin bagus dan kemudian kita tahu bahwa kelapa itu memiliki sabut dan batok itu pun masih bermanfaat nah ketika sisa-sisa dari hidup kita kemudian nanti kalau kita sudah melaksanakan kebaikan maka akan mendapatkan kebaikan dan kenangan baik dari pada orang di sekitar kita ingat ada gajah ketika tiada meninggalkan gading harimau ketika meninggal dia meninggalkan belang itu artinya ketika kita manusia tiada dari alam dunia ini sudah meninggalkan kebaikan nah jadi sedikit banyaknya filosofis kelapa ini mengajarkan kepada kita bahwa seluruh yang ada pada diri kita ini harus bermanfaat mudah-mudahan kita bisa mengikuti filosofis dari kelapa ini sehingga yang ada pada diri kita semuanya bermanfaat baik untuk diri ini untuk keluarga besar kita dan untuk orang lain semoga hidayah dan petunjuk datang kepada kita sehingga tidak sia-sialah kita hidup di dunia ini karena bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan kepada dunia ini semoga filosofis kelapa saat ini bermanfaat untuk kita dan sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh